Ibu Ndaku Paduka Ratu Baik anakku Putri Ali Buna Ratu percaya semua kamu Abu Dinawas akan dibuang Eh 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 Putri Tunggu 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 Putri Makanya kalian berdua itu jangan belagu dan jangan sok baik di depan Ibu Naku Inilah akibatnya kalau main-main dengan aku Putri Alia Tapi Tuan Putri Kami tidak melakukan apapun seperti yang dituduhkan Bebaskan kami Tuan Putri Iya ada yang fitnah kami Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan Oh kalian mau bebas dari hukuman Gampang kalian sembah aku dan cium kakyam Ayo sembah Tidak akan Tidak akan pernah Yang aku sembah cuma Allah SWT Dan dia yang Maha Esa Ya apalagi Sujud sama Tuan Putri Alia Udah kakinya bau Tidak suni Heeeh Tunggu Kalia Kalia Tolong jangan sakitin mereka Dan aku mohon tolong jangan buang mereka Kasian Pengawal Lihat Fatima Kamu kayak apa Dan aku kayak apa Wajah kamu yang sok baik ini Adalah wajah yang mereka lihat Terakhir kali Sebelum mereka menjadi santapan hewan-hewan di hutan sana Sebelum tubuhnya dirobek-robek oleh hewan Ya setidaknya Aku bisa membuat hewan di hutan sana Menjadi kenyang Kak Gimana Nawas takut Tenang Nawas Tenang Allah ada bersama kita Aku juga disini Ya Pengawal Bawa mereka sekarang Cepat Kalian keterlaluan Oh Enak yang jadi berkuasa di negara ini Rasakan Fatima Abu dan Nawas Tuan Putri Tolong bebaskan Abu dan Nawas Tuan Putri Mereka tidak bersalah Tuan Putri Prajurit Singkirkan mereka Kalau ada yang melawan Habisi saja Jalan Sampai jumpa lagi Marjurit Nawas Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita ngakuin apa, Kak? Tidak bersama kita lagi. Pasti banyak yang bisa kita lakuin, Amas. Kita gak boleh nyerah. Gak ada yang hilang dalam diri kita. Sampai titik keberanian kita yang paling terakhir. Dan gak ada orang yang bisa ambil itu dari kita. Ya, ya. Jemalian! Kamu, pangeran, pangeran! Mau apa kamu? Menagi janji sebuah penghinaan. Putusan, sampaikan kepada Ratu Bilkis. Kalo dia ingin putrinya segera kembali, tukar dengan abu dan awas. Kita kasih waktu sampe matahari terbit. Kalo lewat hari itu, kita kirimkan kabar kematian putrinya. Oh, diak tender. Jaga, jangan sampe lepas. Baik, pangeran. Ayo jalan. Ayo cuman. Ini surat dari pangeran, buat paduka Ratu Bilkis. Terima kasih, nanti saya akan membalasnya. Amba mohon pamit. Ini benar-benar hadiah teristimewaku. Dalam waktu yang singkat, Abu dan awas akan pergi selamanya di saat pagi akan datang. Dan Fatimah, sodara tiriku yang sok baik dan menjijikan itu, juga akan kehilangan kepalanya di saat waktu yang bersamaan. Oh, ini terjadi begitu cepat dan lebih dari apa yang kuinginkan. Aduh, kita kemana lagi ya Nawas? Kita harus cepat keluar dari perbatasan nih. Nanti kalo ketohan pasukan Ratu kan, kita bisa gelinding. Pluk, pluk, pluk. Aduh. Ayo nih Nawas. Tapi kak, aku lapar. Kakak juga. Ya udah gini aja ya. Kamu tunggu sini. Kakak cari makan. Pasti ada makanan di sekitar sini. Kalo kan bagi rezeki di mana-mana. Tapi Nawas takut kak. Tenang dong Nawas. Takut sama apa? Kalo kan selalu di samping kita. Selalu ngejagain kita. Nggak usah takut. Kakak cari makanan dulu ya. Ya udah deh. Tapi jangan lama-lama ya kak. Iya. Ya Allah, lindungilah aku dan kakakku ya Allah. Berilah kami makanan ya Allah. Agar kami tidak mati kelaparan ya Allah. Engkau maha pendengar ya Allah. Ya Allah. Kasian Nawas sudah lapar. Berikanlah kami buah-buahan ya Allah. Apapapun yang bisa dimakan. asyik-apapun. Aduhu. Gimana ya. Gimana ya. Gimana ya. Gimana ya. Gimana ya. Yah, sayapnya luka Kak Bu Gimana Kak, dapet makanannya? Gak dapet, Nawas Dapetnya cuma burung ini Hah, burung? Boleh juga tuh, Kak Dipanggang, Kak Aku sudah lapar Nawas, nawas Ini Kak Kenung burungnya lagi sakit Tuh, luka Terus gimana dong, Kak? Masa kamu tega makan burung sakit? Tidak Mendingan kita obatin dulu dia Kasian, ntar dia mati lagi kehabisan darah Kalau lurusan makanan, itu nanti aja Kita obatin burung ini dulu, ya? Jadi, Kak Sekarang gini, kamu ambil gantung itu Terus kamu tumbuh Yah Sampai halus Ya Betul, Nawas Sudah bagus Pertanyaan Mereka Terus kamu buah, burung Uff, ah, nah gitu Uff, namas, namas Bangun, bangun, bangun Banyak buah, namas Banyak buah, namas Nih, buah bentar Dari mana, namas Namas Itu kan burung yang kita obat, namas Iya kak, dia udah sembuh nawas, jangan-jangan burung itu yang ngasih buah ini nawas Dia tau aja kita lagi lapar kak, mas kita kumpulin, nanti kalau lapar lagi kita makan buah ini lagi Mas, Allah baik banget ya, kita sayang sama makhluknya, terus doa kamu dikabulin deh, ya kan? Iya Alhamdulillah Itu suara kaki kuda Aku, aku nawas Kak, dia manggil nama kita kak, jangan-jangan dia disuruh sama Tuan Putri Alia Kau dibunuh kita Benar juga nawas, sebelum kita dibunuh, mending kita serang duluan Eh, kak aja deh yang hilang, ya? Iya kak Abun nawas Teng, saya Pak Penasihat Astagfirullahaladzim Bapak Penasihat Bapak Penasihat Bapak Penasihat Ngapain malam-malam ke hutan cari kita? Tolong, abu, nawas Pangeran negeri seberang menculik Tuan Putri Fatimah Dan akan memenggal kepalanya sebelum matahari terbit Tuan Putri Kasian Tuan Putri Fatimah Ya, Rok Mudah-mudahan ada yang tahu keberadaanku disini Noras Kila tanah sepi ini Iya, kak Kita bisa nyusup Ingat Tenang Tanpa suara Pelan-pelan ya Pelan-pelan Ingat Hei Siapa kalian? Kalian mengingatkan saya terhadap dua orang anak yang sangat cerdik dan pandai Siapa kalian? Maaf Tuan Mungkin Tuan salah lihat Kami hanya tukang nunggu yang biasa Yang kebetulan lewat Melihat kemah Lalu Kami ingin berbagi cerita Kalian harus bercerita kepada prajurit saya Dan jangan buat mereka ngantuk Kami janji Tuan Kami tidak akan Buat bosan pasukan Tuan Saya ada urusan sebut Silahkan duduk Katanya mau diceritakan Bismillahirrohmanirrohim Saya akan bercerita Tentang seorang janda tua yang hidup Bersama kedua anak perempuannya Dan Janda tua itu hidup Dengan sangat sulit dan keras Sambil mengurus kedua anak perempuannya Lalu Janda tua itu Terima kasih telah menontonBERG Enak aja, beras orang main mengutin aja Ayo balikin Tapi saya perlu beras ini pak Apa? Mentang-mentang beras berserakan di bawah Kamu bisa seenaknya mengambil Ayo pergi, sana pergi Cepat Ya Allah Apa yang harus aku omongin sama anak-anakku Aku pulang gak bawa makanan Mereka pasti sekarang sedang laparan Bu Siti, tunggu Bu Siti kenapa tuh? Kok nangis? Gak bisa bawa pulang makanan buat anak-anak saya pak Yaudah Bu Siti gak usah sedih Nanti saya bikinin dua pungkus nasi untuk mayang dan sekar ya Betul pak? Iya Ya Allah Terima kasih ya pak Sekarang ikut ke warung saya Ibu tuh ya bener-bener deh Masa anaknya dibiarkan kelaparan cegin sih? Al-Azim ya Allah Apa yang sekar ada apa? Harusnya kami yang nanya bu Ibu tuh dari mana aja? Nggak tau apa Kita tuh dari pagi belum makan bu Kita lapar Iya maafin ibu Makanya ibu buru-buru pulang Ini ibu bawakan nasi bukus buat kalian makan Ah Nasi bukus! Bu, kita itu bukan puli ya Kita gak mau makan nasi bukus Maafin ibu Ah Oh mayang sekar Kamu gak beli begini nak Ini makanan Ibu Ibu tuh kalau beli makanan harusnya pilih-pilih dong Ibu kan bisa nanya sama kamimu makan apa Maafin ibu Tapi ibu janji Insya Allah besok ibu akan Bawa makanan yang enak-enak buat kalian ya Besok bu Bu Orang muda lapar tuh mana bisa nunggu-nunggu lagi sih Kita tuh maunya makan sekarang Ibu gak punya uang Lah ya itu tanggung jawab ibu dong sebagai orang tua Gimana caranya ibu tuh harus cari uang Kita gak mau tau bu Iya bu Kami kan anak ibu Jadi sepantasnya dong kami dapat kehidupan yang layak Gak seperti ini bu Maafin ibu Seandainya bapak kalian masih hidup Duh sekarang ibu bawa bapak lagi Bapak tuh udah meninggal bu Ya Allah Sekar Kenapa kamu bicara seperti itu Itu kan bapak kalian juga Bapak itu udah di akhir Dia juga ada seneng-seneng disana Emang ini bisa bantu kita sekarang Enggak kan bu Yaudah Pokoknya kami gak mau tau Ibu harus cariin kami memakalin yang enak Terserah gimana caranya Terserah gimana caranya aku harus cari makanan Terserah gimana caranya aku harus cari makanan Ya Allah Kenapa kedua anakku tega memperlakukan aku seperti ini Kamu tidak perlu takutku Aku sudah mendengar semua keluh kesakmu Tentang kedua buah hatimu Sungguh malah nasibmu Tapi hatimu sangat mulia Aku tergugah Izinkan aku menolongmu Bawalah pulang angsa itu Berikan kepada anak-anakmu Dan suruh mereka merawat Dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang Angsa itu akan bertelur emas Dan telurnya tidak akan habis Hidupmu akan berubah Terima kasih Pak Tuhan Terima kasih Emang ibu pikir kita ini percaya Kalau angsa ini tuh bisa bertelur emas Emang ibu pikir kita ini masalah kecil bu Kenapa gak angsa ini kita gorengnya aja sih bu Ayo Ayo deh Jangan nak Bersaya sama ibu Angsa ini bisa membantu kesulitan kita Sabar nak Kalian Kalian bisa potong angsa ini Kalau Kalau omongan ibu gak terbukti Baik Kita lihat besok Kalau angsa ini gak bertelur emas Kita akan tetap potongin Ayo deh Angsa Kamu jangan pedulikan omongan anak-anak saya ya Mereka masih anak-anak Mereka masih belum mengerti apa-apa Mereka masih belum mengerti apa-apa Angsa Kamu makan ya Angsa Aku pergi dulu ya Pokoknya Kalau aku bisa bertelur emas Kamu pasti akan digelar dengan baik Kamu jangan takut ya Ibu 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 Ihh Mana sih ibu Dek kebiasaan deh Kita bangun tidur Bukannya disiapin makanan dulu Baru pergi Ah Ibu kan emang udah biasa Kayak gini Iya tapi masa terus-terusan kayak gini sih Dek Kak Dari pada kita ke laporan kak Belum kita goreng aja tuang Saya kemarin dibawa yuk Iya kamu bener deh Yaudah yuk Sekarang kamu akan jadi santepan enak buat kita Iya gak deh Bener kak Sekar juga udah lapor kak Tunggu deh kak Kak Kenapa ini buat telur emas kak Ya tapi kak Eh Iya dek Hah Ini kita mimpi gak ya Ah Sakit gak kak Iya sakit lah Ini kalau sakit kita gak mimpi kak Kita kaya kak Kalau kita punya telur emas ini Berarti kita bisa beli apa aja Kita mau dong Kaya kak Ihh Pak Mojang Masih dong Eh Sekar Mayang Tumben Biasanya ibunya yang beli Wah Udah deh Mang Ujang gak usah banyak nanya Pokoknya kita berdua tuh mau beli makanan yang paling mahal yang ada disini Wah Mayang sama Sekar Lagi banyak duit ya Teraktir dong Teraktir dong Ah Itu mah kecil Pokoknya kalian semua pesen aja apa yang kalian mau Kalau perlu Satu kampung kita teraktir Asalkan Kalian semua harus panggil kita Tuan Putri Iya Tuan Putri Bu Siti Eh Bang Arief Bu Siti sekarang udah kaya Udah kaya Ya Itu anaknya Bu Siti Lagi ngeborong semua makanan di warung Mang Ujang Semua orang kampung di trakter sama dia Trakter makan Itu langsung saya sama dia Ini saya mempunyi makanan buat bapak sama ibu Berarti Angsa itu benar-benar bertelur lemas Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Marief Emang baru dapet rejeki Kak Kok angsa nya gak bertelur lagi sih kak Iya deh Eh Angsa Bertelur lagi dong yang banyak Biar kita berdua jadi orang kaya Bertelur lagi Serangah sekali kalian Kak Kok saya bisa ngomong kak Iya dia Tapi bagus dong Kalau dia bisa ngomong Berarti dia bisa tau apa yang kita mau Itu ya kaya Iya Eh Angsa Cepetan bertelur lagi yang banyak Mana mungkin aku bisa bertelur lagi Makan aja belum Eh makan aja dipikirin Sekarang tugasnya kamu tuh bertelur yang banyak Soalnya kita masih mau beli yang banyak nih Enggak Kalau kaya gini kita potong aja deh Angsa aja deh Gini deh Salam Malian Sekar Betul kan Angsa yang ibu bawa bisa bertelur emas Iya benar Cuman satu Udah cuman satu banyak maunya lagi Makanya Kalau kalian telurnya ingin banyak Kalian harus kasih makan Angsa itu Dan pelihara dia dengan baik Iya Ibu telat bilanginnya Udah kebersebel tuh sama Angsanya Maksud kalian? Udah kita goreng Apa? Angsanya kalian goreng? Iya Tinggal tulang ya Mau Allah Bayang Sekar Kenapa kalian goreng Angsa ini? Ini kan satu-satunya harta yang kita miliki Untuk Untuk membantu kesilitan hidup kita Kok ibu malah nyalin kita sih? Harusnya kan ibu yang jagain Angsa itu Bukannya kami Tau nih Kayaknya ibu lebih sayang sama Angsa deh Daripada sama kita Bukan bagi itu nak Ibu cuma sedih Berarti kita gak bisa mendapatkan emas lagi Dan kalian gak bisa makan enak Siapa suruh ibu jadi orang miskin? Maka ya gak bisa beli kita apa-apa Kenapa kalian bicara seperti itu sama ibu? Kenapa kalian tega sama ibu? Ibu yang lebih tega sama kami Kenapa ibu ngelahirin kami di keluarga yang miskin Dan gak punya apa-apa kayak gini ibu? Kami tuh nyesel dilahirin sama ibu Duh beresin Ya Allah Kenapa penderitaan aku tidak bertanak habisnya? Kenapa anak-anakku selalu menyakiti hatiku? Oh Apa lagi Yang membuat kamu datang Dan mengeluh ibu? Kan anak-anakku Maafkan kalau keluhanku menghanggumu aku hanya sedih karena anak-anakku telah memotong angsa yang kau berikan kepadaku kemarin dasar anak seragat tidak pernah puas dan mensyukuri apa yang sudah diterima maafkan mereka Pak Tua maafkan mereka mereka masih anak-anak mereka tidak tahu apa-apa Pak Tua aku yang salah aku yang salah karena aku salah mendidik mereka maafkan mereka bawalah bibit padi ini pula berikan kepada anak-anakku dan suruh mereka menanam satu butir satu hari mereka akan menuai padi yang berisi berat semoga kejadian kemarin tidak terluang lagi mereka harus tahu ilmu apa yang ditanam itu yang akan mereka tuan kenapa berhenti teruskan ceritanya maaf adik saya mau buang air kecil ya sudah sudah ayo cepat-cepat kemudian kalau ditungguin enggak keluar ada-ada aja nih bocah anak itu kabur anak itu cepat cari ayo cari ayo cepat hei kamu kemana tetap ke situ cepat nah Rauh nares ... nahres away wrap Bapak. 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Berganti kisah, berganti cerita, mewarnai hidup manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya, beratang kisah manusia. Ku dengar cerita, ku dengar indahnya, beratang kisah manusia di dunia. Ku dengar selamat menikmati. Bersambung.. 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 Si, si, aku ambil, aku ambil ya. Aku mau mau apa-apa ini? Kebangkaran! 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 Ya, bagaimana dengan keadaan pangeran? Akhirnya semakin membesar. Kebangkaran! 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 Kebangkaran, mana? Oh iya! Abu! 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 Gitu-gitu, Abu! Abu! Ayo, ayo lari Selamatkan gudanya Selamatkan abinya Anak itu lari kemana? Nah, menurut laporan mereka lari ke hutan, Pangeran Lepaskan macam Baik, Pangeran Tuan Putri Tuan Putri, lebih baik cepat naik ke atas, Tuan Putri Itu kan rumah orang primitif, Tuan Putri Dan sepertinya nggak ada orang Tapi, Kak, kalau orangnya datang, gimana? Iya Itu harusnya nanti, yang penting naik dulu, naik, naik, naik Lalu, saya naik Tuan, Tuan, Tuan Tuan, Tuan Tuan Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. 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 Selah ibu salah, kenapa ibu ngelahirin kita di keluarga miskin? Siapa juga yang mau hidup susah? Ibu, sekarang tuh semua benda ajaib yang ibu bawa. Benda gak digunanya lagi buat kita, bu. Tunggu. Mohon jangan tinggalkan ibu, nah. Ibu udah gak punya siapa-siapa lagi. Kalian berdua adalah harta yang berharga buat ibu. Aduh, harapan apa lagi yang bisa kita dapet dari ibu? Emangnya ibu bisa jamin kehidupan kita? Ibu bisa ngasih kita kemewahan? Enggak kan? Kalau pengen kalian mau dari ibu, nah. Kita mau, ibu ngasih tahu, dari mana ibu bisa dapetin dua benda ajaib itu? Gak mungkin, nah. Itu semua gak mungkin. Oh, gak mungkin. Kalau gitu emang ibu pengen kita pergi, kan? Jangan ya. So, goto. Yaudah, ibu akan memberitahukan kalian di mana tempat itu. Yang penting kalian berdua jangan tinggalkan ibu. Ibu udah gak punya siapa-siapa lagi. Jangan tinggalkan ibu, ya, nak? Nah, gitu dong, ibu. Aku diperleka pemahut. Berjalan waktimu, lalu berdua jangan tinggalkan ibu. Ibu, nyong banget, ibu. Iya, sabar. Aduh, deh. Kamu kalau takut beningin tadi gak usah ikut. Bu, gue gak sampai-sampai, ibu. Iya, sebentar lagi, sebentar lagi. Yuk. Isinilah, inilah tempatnya. Isinilah, ibu. Mendapatkan barang-barang yang ibu bawa kemarin. Dari seorang patua, tiba-tiba keluar dari tempatnya. Hei, peta patua. Keluarlah dan tolonglah kami. Kami ingin menjadi orang kaya. Punya rumah mewah, baju bagus, berhiasan, dan jalan-jalan setiap hari. Hei, peta patua yang hidup di batu belah. Batu betangkup. Kami ingin makan enak setiap hari. Hidup senang tanpa harus bekerja sesapaya. Mana, bu? Gak terjadi apa-apa. Jangan-jangan, ibu bohong. Enggak. Ibu gak bohong, nah. Ibu benar. Isinilah, ibu ketemu dengan patua itu. Dia terus mana? Dari tadi kita panggilin gak keluar-keluar kok. Ibu gak tahu, nah. Duh, lama-lama. Kurang agar kalian tidak sopan. hati kalian memang rusuk. Apa yang kalian inginkan tidak akan berhati-hati. Karena kalian seraka. Manusia seperti kalian. Tidak pantas hidup di buka bumi. Jangan. 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 Kalau kamu di atas anakku. Jangan sakit diri dia. Mereka tidak bersalah. Mereka tidak tahu apa yang aku mohon. Aku tidak punya rasa belas kasihan. Ada manusia seperti mereka. Jangan. Jangan aku. Aku di peredah memohon. Aku di dia. Baik. Karena kau yang memohon. Aku akan kabulkan permohonan. Mayang, Sekar. Ayo makan. Ibu sudah siapkan makanan, nih. Mayang, Sekar. Makan, nak. Kami tidak mau makan. Ibu saja yang menghabiskan makan. Tapi kalian berdua belum makan seharian. Nanti kalau sakit bagaimana? Ya, nak saja kami sakit. Sekarang bukan ibu senang kalau kami sakit. Kenapa kamu mengomongi begitu, nak? Sudah, ibu. Tidak usah mengambuh kita. Gara-gara ibu, rencana kita semuanya jadi berambakan. Tuh, lihat. Sekarang kita jadi balik miskin lagi, kan? Sudahlah, ibu. Sekarang ibu tinggalin kita berdua. Bukan sesuatu memikirkan kita, deh. Ayo, kak. Ya Allah. Apakah aku bukan ibu yang baik buat mereka? Jika orangnya selalu senil dan kecil waktu terhadap aku. Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan? Ya Allah. Tidak aku dapat membunuh anak-anakku bahagi ya, Ya Allah. Tolonglah, Amba, Ya Allah. Aku sangat menyayangi anak-anakku. Aku ingin membahagiakan mereka, Matbu. Ibu benar-benar menyayangi kedua kuat hati ibu. Tapi sayang mereka tidak mengerti betapa berartinya ibu buat mereka. Karena engkaulah mereka ada di dunia ini. Aku sangat menyayangi mereka. Meletih diriku sendiri, Matbu. Aku akan melakukan apa saja untuk mereka. Sampai mereka bisa bahagia, Pak. Agar mereka mengerti betapa berartinya seorang ibu buat mereka. Kirimlah mereka ke kota. Suruh mereka menemukan seorang pedagang kaya raya bernama Mirham yang sedang sakit keras. Di sana mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi aku tidak sanggup kalau aku harus berpisah dengan anak-anakku, Pak Tua. Kamu harus sanggup. Harus. Karena hanya ini satu-satunya cara. Agar mereka mengerti betapa penting yang kasih seorang ibu kepada mereka. Makanan, makanan. Ibu! 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 Kok masih tiduran saja, ibu? Kesihangan. Tuh sadar, ibu. Itu di meja kenapa belum ada makanan. Bisa-bisa hanya ya ibu siang-siang gini baru bangun ya. Tuh ibu bermimpi. Kita lah mimpi ibu. Ibu harus mengirim kalian berdua pergi ke kota. Hah? Ke kota? Kota apa, Bu? Di sana kalian berdua temui saudagar yang bernama Dirham. Beliau sangat kaya raya. Tapi beliau sedang sakit keras. Di sana kalian berdua akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Pergilah kalian berdua ke kota. Mayang, Sekar. Kalian gak perlu lama-lama di sana. Kalian hanya menemui saudagar itu. Sampai beliau sembuh, kalian kembali ke sini. Ini. Ibu ada bekal buat kalian. Apaan, ibu? Gak salah. Segini mana cukup buat di kota? Bu, ini kota tuh serba mahal. Uang segitu mah sampai sana juga abis. Ibu gak punya uang lagi. Itu saja ibu pinjam dari Pak Burhan. Terima kasih kerana berdua kembali ke rumahnya, kak. Kayaknya sih gitu, dek. Beri banget, kak. Eh, ada orang itu, kak. Kenapa tadi, kak? Apa betul? Ini rumahnya saudagar dirham. Iya, betul. Tuan! Tuan, Tuan. Iya, iya, iya. Udah, kamu gak sekatir, ya? Udah, diam aja di situ, ya? Eh, anjo, cepet. Panggil Tuan. Cepet. Tuan, coba Tuan lihat. Mereka mirip anakku. Ini pasti anak ayah yang cantik-cantik, tapi jahil. Ya, ayah kok tau, Stavs? Ya, tau lah. Ayahnya gitu. Ini lah. Oh, ya? Itu. Kamu mau apa? Aku mau. Apa ya? Ini nih. Nah. Pelan, 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 Tuan. Lati-lati, Tuan. Terima kasih, Ya'bu. Ini anugerah yang kau berikan setelah anakku meninggal dunia, Ya'bu. Berarti, mimpiku benar berapa hari yang lalu, Ya'bu. Adapamu yang jauh akan datang. Dan mereka adalah karyat. Bawa semua barang-barang rosokan kamu ini. Ada anak-anak saya yang sudah menjual rumah ini, Pak. Ya, mereka sudah menjualnya sama saya. Dan uangnya mereka bawa ke kota. Sekarang, pergi! Sekar dan mayang datang. Penyakit saya langsung usir nah seketika. Saudara-saudara sekalian. Saya serasa mendapat berkah dari Allah. Kenapa? Karena setelah dua tahun saya terbaring lemah, tidak berdaya melawan penyakit yang tidak sungguh-sungguh. Allah memberikan saya berkah yang saya tidak sangka-sangka. Sekarang, mayang datang. Penyakit saya langsung usir nah seketika. Oleh sebab itu, saya mengundang saudara-saudara ke sini untuk mensyukuri karena saya telah sembuh dari penyakit itu. Terima kasih. Sekar, mayang, apa kalian masih mempunyai keluarga di desa? Eee, kami mah... Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Kami ada yang piantung. Baiklah, kalau begitu. Kalian bisa tinggal di rumah saya. Anggap saya ini sebagai ayah kalian. Iya, ayah. Iya, ayah. Saudara-saudara, silakan hidangnya di sampah. Terima kasih telah menonton! Bu Siti. Bu Siti makan, ya? Saya lihat Bu Siti sudah tidak makan-makan. Terima kasih, mam. Saya tidak lapar. Bu Siti harus makan. Nanti penyakitnya nambah parah. Terus mengobat. Biar badan Bu Siti sehat, ya? Tapi saya tidak sakit, mam. Saya cuma kawan sama anak-anak. Anak-anak ibu kan sudah dewasa. Nanti juga mereka pulang. Saya ingin mereka pulang, mam. Saya sudah rindu sama mereka. Saya tidak bisa hidup tanpa mereka, mam. Ya, kalau Bu Siti mau anak-anak pulang, nanti saya susul mereka ke kota. Tapi Ibu Siti makan, ya? Nanti kalau anak-anak pulang, Bu Siti sudah sehat, ya? Terima kasih, mam. Ya, makan. Puntan. Apa betul ini rumahnya Juragam Dirham? Ya, betul. Berarti di sini ada yang ramahnya Mayang sama Sekar? Kak, saya takkan bangun jam, Kak. Maksudnya, non-Sekar dan non-Mayang. Ini sini, Kak. Iya, iya, iya. Wah, usir berantakan kami, Kak, kalau kayak gini, Kak. Lihat kita usir, Kak. Sekar! Mayang! Ini saya! Mang Ujang! Betul, ini... Mang! Usir dia, Mang! Kami gak kenal sama dia. Dia seorang gila. Bayang! Sekar! Masak lupa sama saya? Mang Ujang! Tetangga kamu di kampung! Kami gak kenal sama kamu. Jadi terserah ya kamu mau ngomong apa. Seorang gila, kamu. Saya teh ke sini cuma ngasih tahu. Ibu kamu sakit. Dia meminta kamu untuk pulang. Ibu kami udah meninggal. Dan kami udah gak punya siapa-siapa lagi di kampung. Keluar kamu! Mang! Usir lagi dia, Mang! Iya, iya, iya. Kak! Ini Mang Ujang! Maaf ya, maaf ya. Dik. Tunggu lagi pergi. Iya, iya. Nggak sayang aja sih. Ayah, Kak, kalau nggak, Kak. Enggak, Mang. Nggak mungkin. Nggak mungkin anak-anak saya seperti itu. Saya tadinya juga gak percaya. Tapi anak ibu setelah dijadikan anak angkat diuragan dirham, mereka berubah. Saya gak percaya anak-anak saya seperti itu, Mang. Nggak mungkin mereka tegas sama saya. Saya ini ibunya. Saya yang melahirkan mereka. Dan saya yang membesarkan mereka. Jadi saya gak percaya kalau Mang Ujang ngomong seperti itu. Ibu Siti mau kemana? Saya mau nyusul mereka. Saya mau nyusul mereka, Mang. Jangan, Ibu Siti. Ibu Siti kan masih lemah. Mang Ujang. Saya memang lemah. Dan saya memang gak punya apa-apa. Tapi saya masih memiliki cinta kepada anak-anak saya, Mang. Saya gak mau anak-anak saya menjadi durhaka. Saya harus ketemu mereka, Mang. Harus. Biar saya kemana, ya? Gak usah, Mang. Saya minta Mang Ujang di sini aja. Biar saya berangkat sendiri, Mang. Ibu Siti. Jangan pergi. Ibu Siti. Ibu. 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 selamat menikmati 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 Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Mau bohong apa lagi kalian? Dimana hati kalian? Saya bukan dengan mata kepala saya sendiri apa yang kalian lakukan terhadap ibu kandung kalian. Sekarang, kalian angkat kaki dari rumah ini. Tapiacional, saya sakit seumur hidup kehilangan anak. Daripada saya mengangkat anak, tetap didurhakan kepada ibu kandungnya sendiri. Ayah, ayah maafkan kami, ayah. Ayah maafkan kami, ayah. Membunyi kami, ayah. Ayah maafkan kami, ayah. Ayah maafkan kami, ayah. Karena surga ada di telapak ibu kami. Kenapa, Bu? Ada apa, Kak? Ayah maafkan kami. Ah! Alhamdulillah Alhamdulillah Tapi sepertinya macan itu cerdik sekali Aku takut dia ngelakuin sesuatu lagi Tenang Tuan Putri Tenang Mendingan kita tidur Tuan Putri Biar paginya lebih cepat Ya udah Tidak Terima kasih Dan saat ini adalah saat hari-hari ku yang menyenangkan Alhamdulillah 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 Ini kenapa pasukan pahiran dari negeri seberang itu menyerang kerajaan kita Dia sudah berjanji tidak akan menyerang kerajaan ini Kita sudah buang abu dan awas Kenapa ini bisa terjadi Tolong tanya suatu Apa? Kenapa terjadi? Ibunda Ibunya tenang dulu Tenang dulu Tenang Tenang Ibunda kan ratu Ayo tunjukin keberaniannya Ibunda Ya kan? Nah kita bisa bicara baik-baik diperbatasan nanti saat pangeran Ya Ibunda Saya harus beran Saya harus beran Ya Tengah pangeran bersikap seperti ini ya Abu Abu Nawas Abu Bangun Ini sudah pagi Kita harus segera pergi dari sini Oh Ih udah pagi Tuh kan Tangganya masih jatuh disitu Gimana caranya kita turun? Iya Tuan Putri Gimana caranya ya? Masa lompat sih? Panggil aja tuh Tuan Putri Pak Pak tolong Tolong pak Tolong tolong Pak tolong Pak tolong Kami udah kejebak di atas nih Kami dikejar sama harimau Iya Tolong pak Angkatin tangganya itu Sekalian Kita juga mau Numpang di pedati bapak Boleh? Boleh, boleh Tolong ya pak Berjalan waktu Lalu berjalan waktu Kamu naik dulu Nawas Siapa? Kamu lucu dia banget Kalian memang cerdik Abu Nawas Tapi Tuan Putri Saya masih ingat apa kata Atu Kalau kami boleh ke istana Tapi Tanpa berjalan Berlari Melompat Lalu Tidak boleh mengendari binatang Apalagi naik kendaraan seperti ini Nanti kepala kami di penggal Tuan Putri Kalian tenang saja Ini kan masih jauh sekali dari istana Lebih baik Kamu lanjutkan saja cerita kamu itu Baik Tuan Putri Saya akan lanjutkan cerita tentang batu yang menangis Lalu Ibu mana pak Mau ya Mau jangan lihat ibu kita dimana Bukannya ibu kamu nyesel kamu ke kota Tapi udah pergi lagi bang Terus ibu kamu ke mana Kami gak tahu Kamu ya beneran gak tahu ibu dimana Kamu beneran Saya gak tahu Ibu Ibu Eh Suka Bayang Ibu Ibu Ayani, ayani, ayani. Ayani, ayani! Prá себя modele! Ag frequencies sedent! Ayani! Wahai batu ketangku, terbuka langkah engkau, dan biarkan aku masuk ke dalam, dan tidak pernah kembali ke dunia ini. Biarkan Tuhan dan Tuhan, 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 Tuhan. Biarkan Tuhan, 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 Tuhan. Ibu Siti, sudah cukup pengorbananmu selama ini. Engkau sudah menjadi seorang ibu yang berhati mulia. Sudah saatnya, kau bahagia. Masuklah ke dalam batu belakang itu Temukan kebahagiaan sejati-mu Tak akan ada seorang pulih Ibu! 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 Masuklah ke dalam batu belakang itu Temukan kebahagiaan sejati-mu Tak akan ada seorang pulih Mana men vigilant Yang Iliko terhadap Ibu! 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 Bukan ibu punya ibu, Dek. Tidak. Tidak ada ibu. Tidak ada, Dek. Ibu! 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 Ibu, jangan! Ibu, jangan! Ibu, jangan! Ibu! 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 Ibu, ibu! Ibu, maafir kami, ibu! Ibu, jangan! Bantu ke dalam batu belah! Ibu! Ibu! Ini sekarang tak mau bayang, ibu! Ibu! Lai batu belah! Batu belah aku! Keluarkan ibu kami! Biarkan kami yang masuk, karena kami anak murah! Ibu! Penyesalan yang datang di akhir perbuatan yang bodoh Akan sia-sia Dan tidak ada pengguna Ibu! 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 Ah, cerita kamu bagus sekali ya, bu! Nah, sekarang kita sudah hampir dekat dengan istana! Ibu! 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 Terima kasih. Terima kasih.